Informasi selanjutnya, Pemirsa Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara langsung ditahan usai diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ya, Agung ditahan bersama 5 orang lainnya yang terciduk dalam operasi tangkap tangan atau OTT di Lampung Utara akhir pekan lalu. Keenamnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus jugaan swap proyek infrastruktur. Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara selasa dini hari tadi ditahan menjadi KPK setelah menjalani pemeriksaan intensif pasca OTT terkait kasus swap. Bupati Agung bersama 5 orang tersangka lainnya keluar dari gedung KPK tanpa memberikan keterangan dengan tangan terborgol. Mereka ditahan selama 20 hari ke depan di 4 rutan yang berbeda di antaranya Rutan Pemdan Jaya Guntur, Jakarta Selatan, Rutan Polda Metro Jaya, Rutan Polres Metro Jakarta Timur, dan Rutan Polres Metro Jakarta Pusat. Para tersangka sebelumnya terjaring dalam operasi tangkap tangan di sejumlah lokasi terpisah di Lampung Utara minggu malam kemarin. Dari hasil operasi tangkap tangan ini penyidik mencinta uang tunai sebesar 728 juta rupiah. Diduga uang itu merupakan uang swap terkait 3 proyek yang sedang dipekerjakan Dinas Perdagangan dan Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara. KPK menerima informasi akan adanya transaksi penyerahan uang terkait dengan proyek Dinas Perdagangan di Kabupaten Lampung Utara. Kemudian setelah mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai akan adanya penyerahan sejumlah uang kepada Bupati, tim langsung bergerak. Tertangkapnya Bupati Agung Ilmu Mangku Negara menambah rentetan kepala daerah yang terjaring ototik KPK hingga saat ini yaitu kepala daerah ke-119 yang terlibat kasus korupsi. Dari Jakarta, Tim Liputan, RTV. Terima kasih.